Sejak ponis kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin tahun 2016 lalu, Jessica Kumala Wongso menjadi penghuni resmi lapas pondok bambu. Sudah 7 tahun, Jessica Wongso yang kini berusia 35 tahun menghuni di balik Curuci Besi. Bangunan berdiri di atas tanah seluas sekitar 15.586 meter persegi itu jadi tempat keseharian Jessica Wongso jalani masa hukuman. Diketahui, lapas pondok bambu memang merupakan rutan yang dihususkan untuk tahanan narapidana perempuan. Di sana banyak perempuan ditahan karena terjerat kasus hukum. Satu di antaranya Jessica Wongso. Lalu, apa saja yang dilakukan Jessica Wongso selama menjadi seorang narapidana di lapas pondok bambu? Keseharian Jessica Wongso pun belakangan mulai terkuat. Otoha Sibuan selaku pengacara Jessica Wongso mengatakan dirinya rutin menjunguk Jessica selama di penjara. Ada banyak kegiatan positif yang dilakukan terpidana kasus kopis yanida tersebut. Bahkan kata dia, selama berada di lapas Jessica Wongso menjadi guru bahasa Inggris untuk para narapidana lain. Selain itu, Jessica Wongso menjadi desainer selama di penjara. Tak cuma dua aktivitas, Jessica Wongso juga rutin melakukan kegiatan merajut. Bahkan video Jessica diduga saat berada di lapas pun kini disorot. Video tersebut beredar viral di TikTok. Ia terlihat tengah merajut menggunakan benang wall. Wajahnya tampak tersenyum meriang, sembari tangannya sibuk merajut. Diketahui Jessica Kumala Wongso hingga kini tak mengakui dirinya bersalah atas kematian Mirna Salihin. Ia tetap teguh pada pendiriannya meski hakim telah mencatuhkan ponis 20 tahun penjara atas pembunuhan berencana terhadap sahabatnya itu yang populer disebut kasus kopis Sianida. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan l Beatlesirkan circus Jangan l troubled